Intro Salam jumpa sahabat liputan.com Saatnya kembali kami sampaikan Rangkaian informasi terkini hanya untuk Anda Dalam News Flash Story Seperti biasa beragam informasi telah berhasil Kami rangkum khusus untuk Anda Dan kita awali perjumpaan kita kali ini Dengan informasi dari Ahok yang menyatakan Negara tidak boleh kalah dengan Premanisme soal sampah Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Tidak mau mundur menghadapi perseteruan Dengan pengelola TPST Bantar Gebang PT Godang Tua Jaya Ia tidak ingin lembaga negara justru Ciut dengan aksi premanisme seperti ini Menurutnya penghadangan Truk sampah berpengaruh pada masyarakat Sekitar jalan menuju Bantar Gebang Sapa yang lama mengendap akan Lebih busuk dan menimbulkan bau yang Lebih menyengat Anehnya lagi menurut Ahok Truk yang dioperasikan oleh PT Godang Tua Jaya Tidak diprotes Meski terkadang melintas di luar jam ketentuan Beralih ke informasi selanjutnya mengenai Ahok yang menginginkan warga Jakarta untuk mengelola sampah yang terbengkalai sendiri Penghadangan truk sampah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh sekelompok warga Cilengsi Membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Ahok cukup pusing Sebab penghadangan ini mengakibatkan terlantarnya sampah-sampah di ibu kota Untuk itu Ahok ingin warga Jakarta ikut andil dalam mengelola sampah di wilayah masing-masing Misalnya dengan membangun tungku pembakaran sampah mandiri Hal tersebut dinilai sangat berguna untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Jika hal ini dapat terwujud maka Jakarta tidak akan tergantung lagi pada proses pengolahan sampah di TPST seperti Bantar Gebang Dan sahabat liputan.com simak informasi terakhir mengenai jumlah pengangguran yang bertambah menjadi 7.056.000 orang Akibat banyaknya PHK yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan angka pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 320.000 jiwa pada Agustus 2015 Menyebabnya karena maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat perlambatan ekonomi Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS Suharyanto mengungkapkan Tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan ke-8 tahun ini sebanyak 7,56 juta orang atau sebesar 6,18 persen Angka tersebut naik dari periode yang sama di 2014 sebesar 5,94 persen atau sekitar 7,24 juta orang Dalam kesempatan yang sama Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenaga Kerjaan BPS Rizal Ritonga mengatakan Angka pengangguran meningkat karena terjadi PHK dan penurunan daya serap tenaga kerja akibat perlambatan ekonomi Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita dalam News Flash sore kali ini Jangan kemana-mana Anda tetap bisa menyaksikan News Flash Oleh karena itu tetap pantau website kami di www.liputan6.com Dan buka Facebook page kami di Liputan 6 online Instagram di at Liputan 6 dan Twitter kami di at Liputan 6.com Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa